Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman kali ini saya mau membahas masalah yang lagi rame ya ada eh mengenai video yang saya terima ya mengenai ini nih nah ini Nabi pernah izinkan orang Kristen kebakaran di masjid ya ini channelnya Cokro TV ya ya saya sudah simak ya di sini eh apa isinya ya dan kita bahas ya jadi disitu Ketika Rasulullah kedatangan Nasrani Najran dan ketika Rasulullah sedang sholat asar nah dan ketika itu juga mereka Nasrani Najran waktu sholat mereka ya waktu ibadah mereka sudah masuk maka mereka sholat di masjid Nabi dan Nabi tidak melarangnya ya kita cek dulu ya yang pertama seperti biasa kita saya buka dalam maktabah Syamillah eh kisah itu ya ada dalam beberapa kitab ya kitab shiroh yang terutama ampa banyak kita kitab shiroh yang menukil itu dan kebanyakan menukilnya dari hadis inu ishak ya di sini oh ya ini dalam shiroh Ibnu Hisham ya shiroh Ibnu Hisham eh sini halamannya halaman juz 2 halaman 159 ya di sini bagian bawahnya wassalatuhum ila jihadil masyrik ya ini cerita tentang Yahud Nasrani Najran ya Nah langsung di sini saya baca aja ya kalau Allah bin Ishaq Ibnu Ishaq berkata wahadathani Muhammad Ibnu Ja'far Ibnu Zubair Muhammad bin Ja'far bin Zubair menceritakan padaku kola ya beneran mengatakan lama kodimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-madinata ketika Nasrani Najran datang ke Madinah ya datang kepada Rasulullah di Madinah eh mati hina padaku alaihi padaku alaihi masjidahu Hina Sola al-Asraq maka mereka Yahudi Nasrani Najran datang kepada Rasulullah masuk ke masjidnya ketika ber-Nabi sholat asar nah wa'alayhim siyabu hibarot mereka pakai pakaian hibarot hibarot nih pakaian yang bergaris ya wajubawun wa'ardiyatun pakai jubah dan juga pakaian-pakaian luar nih ya fi jamalirija libanil Bani Harith bin Ka'ab ya jadi orang ini gantengnya cakepnya seperti pemuda atau laki-laki dari Bani Harith bin Ka'ab nah kola yakulu eh yakulu bangduman ro'ahum min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wassalam yu ma'idin maka orang yang eh orang yang melihat mereka dari sahabat Nabi salam mengatakan ma'ro'ayna wafdan mislam kami tidak pernah melihat eh saat putusan atau delegasi yang seperti mereka ya wakadhanat sholatuhum dan telah tiba ya waktu sholat mereka Naksal Najran maksudnya maka mereka bangun berdiri ya sholat di Masjid Rasulullah ya di sholat ya sholat kakola Rasulullah sallallahu alaihi wassalam da'a unghum Rasulullah mengatakan biarkan mereka ya Rasulullah ilal masyrik maka sholatlah maka mereka sholat menghadap ke timur nah ini teman-teman ya hadisnya eh ceritanya ada di dalam kitab-kitab tarikh bahkan dalam yang kecil pun dalam nurul yakin pun itu juga ada nah eh setelah saya telusuri ya eh hadis ini ya cerita ini punya tiga jalur periwayatan ya kalau mau lengkap bisa dilihat di tafsir asalabi ya tafsir asalabi eh di sini boleh aku katakan eh eh tidak di dalam catatan kakinya ya Nah di sini rohut sa'alabi kisotu ufa diru asai Najran ila Rasulullah yasasalam bisalah sati asanib ya jadi ini kisah yang diruatin alaihi asalabi ini ada tiga ada tiga sana jalur periwayatan ya kalau yang pertama tadi dari Ibn Ishaq ya Muhammad bin Ja'far bin Zubair ya bin awam kemudian disini langsung aja ya al-isnadul awal istat yang pertama mursal kata beliau liana Muhammad bin Ja'far Muhammad dan Ja'far tabi'i siqoh ya ini mursal karena Muhammad bin Ja'far tabi'i minat tabi'i dari tabi kalangan tabi'i yang siqot ya ya jadi tabi'i meriwetkan langsung ke Rasulullah maka mursal yang pertama kemudian yang kedua isnatfani fihi ya asudi wal kalbi ya ada dua orang wahuma muttahani muttaham muttahamani bil kadib dua-duanya itu di diduga dituduh berdusta ya sehingga kalau ada di dalam hadis itu sanatnya isnatnya adalah ada orang yang dituduh berdusta maka dia derajatnya juga juga daif ya kemudian yang ketiga al-isnadul salis mursal ya farobi'u binu anas tabi'i ya Robi bin Anas di dalam sanat yang yang ketiga ini itu tak dari kalangan tabi'in bukan sahabat yang meriwetkan langsung ke Rasulullah maka gubur satu nama maka dia mursal nih menurut catatan kaki yang disini maka kita cek ya cek saya ngeceknya rewet yang pertama itu yang tadi adalah dari disini eh apa namanya hai 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 dalam syurah ibn ishaq ya langsung kepada hadasani muhammad dubju muhammad dubnu Ja'far ibn nilzubayr jadi muhammad bin Ja'far bin Zubayr ini siapa ya langsung beliau mengkola ya langsung meriwetkan ya Muhammad bin Ja'far bin Zubayr kalau tadi dibilang ada tabi'in ya dari kalangan tabi'in maka mursal maka eh saya cek ya dalam eh 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 di sini ya dalam Tobakot nah dalam Tobakot Qubro Ibn Sa'ad ya Oh ya biar jelas ya kitabnya Tobakot al-Qubro ya ini Hai penulisnya adalah Ibn Sa'ad ya al-ma'ruf ibn Sa'ad ya ini muhammad bin Ja'far bin Zubayr bin Awam bin Huwailid ya Hai jadi ini adalah cucu daripada sahabat Az-Zubayr bin al-Awam jadi anaknya Ja'far kemudian anaknya Muhammad maka kalau disini beliau ini pada Tobakot yang ketiga nih perhatikan teman-teman Tobakot yang ketiga ketiga itu tabi'ut-tabi'in ya maka kalau tabi'ut-tabi'in langsung meriwetkan hadis Rasulullah berarti dia telah mengugurkan eh dua perawi ya Hai gugurnya dua perawi itu dalam istilah mustalahul hadith disebut hadith mu'adhal ya kalau dia perawainya gugur berturut-turut ini biar jelas teman-teman dalam tadribur rawi mu'adhalun wahwa ya masa kata min isna di isna nif'akfar ya eh hadith yang dimana dalam istilahnya itu gugur dua perawi ya atau lebih ya itu namanya mu'adhal dan mu'adhal ini termasuk hadith yang do'if nah kata Imam Nawawi disini beliau katakan ya dari syarahnya ini wahwa dalam tadribur rawinya wahwa masa kata min isna di isna nif'akfar bisar ditawali syaratnya adalah gugurnya itu berturut-turut ya ama ida lam yatawala fahuwamun qoti'un min mawudi'ain kalau enggak berturut-turut ya selang-seling maka itu munqoti' tapi min mawudi'ain di dua tempat Al-Iraqi berkata walam ajid fiqa namim itlaqul mu'adhal alaih ya kalau al-Iraqi katakan saya tidak menemukan dalam perkataan mereka ulama memutlakan mu'adhal nggak dimutlakan jadi apa namanya eh ada tafsir ya wayu sama al-mu'adhal munqoti'an aidan bisa juga disebut munqoti' ya wayu sama mursalan indal suha dan juga disebut mursal tadi ya tapi disini lebih rincinya adalah dia mu'adhal karena eh gugur dua perawi ya maka hadis mu'adhal ini eh teman-teman termasuk hadis yang eh apa yang yang do'if ya kemudian itu yang pertama yang kedua adalah eh yang kedua jalurnya yang direwetkan oleh sebentar kalau tadi tuh dari Ibnu Ishaq ya nah kemudian yang kedua ini kita cek lagi tadi yang pertama kan dari Ibnu Ishaq ya ini Ibnu Ishaq dalam tafsir al-Qal'a tafsir al-Qal'abi nih Muhammad bin Ja'far bin Juhai kemudian ha ya ha ini berarti ada riwayat yang lain ya sanat yang lain ya ini sanat yang kedua jalan yang kedua eh Syubah bin Muhammad Ali bin Muhammad bin Fur kemudian Ahmad bin Nasr kemudian Yusuf bin Bilal nah kita pembahasan kita disini Muhammad bin Soda Muhammad bin Marwan ya Muhammad bin Marwan Anil Kalbi ya ini kita lihat catatan di bawah Astudi Sohir nama beliau adalah nimut tahamun Bilkadib ya kemudian Alkalabi Alkalbi namanya Muhammad bin Saib Alkalbi di mutahamun Bilkadib juga ini dua-duanya maka dua orang ini dalam jalur yang ini eh sanatnya mutaham ya diduga blog berdusta kita cek ya biar jelas disini sampai tadi bin Marwan ya Muhammad bin Marwan ini ya Muhammad bin Marwan oke baik lebih jelas Muhammad bin Marwan as-sudi as-sohir nah ini dia nih ya dalam kitab eh Tahdibul Kamal teman-teman kalau mau cari eh biografi para perawi silahkan buka di kitab Tahdibul Kamal atau yang syarahnya tahdib-tahdib yang banyak ya syarahnya disini eh karya dari al-mizi ya al-mizi ini al-mizi beliau ya beliau Yusuf bin Abdurrahman atau yang terkenal adalah al-mizi nah disini Muhammad bin Marwan as-sudi as-sohir ya beliau ini kita lihat komentar para ulama tentang beliau next ya ini dia ya Nah kata Abdul Salam kalau Abdul Salam bin Asim bin Jarir bin Abdul Humayyid Abdul Hamid siapa namanya tadi Muhammad bin Marwan kadab ya kadab Ustaz kemudian wakala Abbas ad-duri wal-gholabi ya ini beliau mengatakan Anil Yahya bin Ma'in dari Yahya bin Ma'in Muhammad bin Marwan itu Hai Laisa Fiqoh enggak Fiqoh ya kemudian Muhammad bin Abdul bin Abdillah bin Namir atau Lumair ini Laisa Bishai beliau katakan kemudian yang lain mengatakan daif wairu ini Fiqoh mungkin ya daif beliau orang yang daif si siapa tadi Muhammad bin Marwan kemudian Abu Hatim mengatakan dahibul hadith matrukul hadith la yuqtab hadithu al-batta orang ini menghilangkan hadis kemudian matruk ditinggalkan hadisnya tidak ditulis hadisnya nah yang terakhirnya komentar dari Al-Bukhari ya la yuqtab la yuqtabu hadithu al-batta sama ini ya maka dari sini kita lihat eh perawi dari siapa eh ini Marwan Muhammad bin Marwan ya Muhammad bin Marwan beliau ada yang mengatakan tadi khadzab ya mutahambil khadzib ini daif sudah ya maaf bahkan kalau khadzab itu derajatnya sampai daif jidan daif jidan ini tidak bisa dipakai untuk hujah bahkan tidak bisa dipakai untuk foto il yang saya pahami ya nanti silahkan komentar ya tadi kemudian Al-Kalbi Al-Kalbi ini nah disini Al-Kalbi adalah oke sebentar Al-Kalbi ini Muhammad bin Saib ya nama beliau Muhammad bin Saib Al-Kalbi ini mutahambil khadzib benar nggak kita cek disini dari mo'jam al-ajar wata'adil ya jarah wata'adil nih kita udah ketemu ketemu di kitab mo'jam jarah wata'adil eh di sini ya kitabnya di halaman sofha eh 145 nomor 3333 nah disini nama beliau tadi siapa Muhammad bin Saib Al-Kalbi Abu Nador nah langsung disini komentarnya layuhtajubihi nggak bisa dijadikan hujah ini selangkubro matruk ya selangkubro kemudian Ad-Darukut ini mengatakan matruk adhan wa huwalqo'il ah wa aydhan huwalqo'il dan juga dia mengatakan kullama hadas tu'an abisuali fahuwakadabun ya ini dia udah ngomong ya kemudian juga As-Sufiyan mengatakan Al-Kalbi mengatakan kholali Abu Salih Abu Salih katakan kulluma hadas tu'kabihi kadibun semua yang aku omongin kamu sampai kamu itu kadibun jelas ya jadi dua perawi ini yang tadi di dalam sini Muhammad bin warwan dan Al-Kalbi itu eh muttaham bilqadib muttahaman muttahaman ibilqadib duanya dua-duanya tuh eh diduga pendusta ya bahkan yang mengatakan dibunuh maka jalur yang kedua ini ini juga tidak bisa dijadikan hujah ya layuhtajubihi nah kemudian teman-teman jalur yang ketiga kan ada hak nih ya hadasana wa hadasana al-hasan bin muhammad bin ja'far an-aisyiburi dan seterusnya ya sampai disini Ahmad bin ishaq bin ibrahim ya kemudian hadasana Hasan bin muhammad bin musa terus sampai kemudian biar enggak kemana ini dari Abdullah dari Abdullah bin abijafar al-rozi kemudian dari bapaknya Anabihi Anir Robi' bin Anas ya Nikita yang mau bahasnya Robi' bin Anas ini semuanya bagus perawihnya Robi' bin Anas ya sampai ke Robi' bin Anas ini tadi dalam awal ini dikatakan Robi' bin Anas adalah eh beliau adalah tabiin ya dari kalangan tabiin sehingga hadisnya mursal kita cek ya di sini mujam jarho ta'adil ya sudah saya cari biar enggak lama Robi' bin Anas ya Robi' bin Anas kola Abu Abdul Rahman kola Abu Abdullah al-hakim warrabi'u benu Anasin tabi'iyun ma'rufun ahli basrah nah disini jelas ya tapi beliau nih Robi' bin Anas ini sodukun fiqoh ya orangnya soduk ya jujur fiqoh ya orangnya dipercaya tetapi beliau ini meriwayatkannya langsung tadi ya dalam al-ta'labi langsung dia kola ya menceritakan maka jika ada tabi'i ya langsung meriwayatkan maka hadisnya namanya mursal gugur satu perawi ya langsung sahabat tidak ada maka teman-teman sekalian eh kesimpulannya dari tiga jalur ini tidak ada yang sohih ya bahkan ada yang mutahambil kadib ada yang kadab dan belum bisa dijadikan hujah ya secara sanat hadis ini adalah lemah ya hadisnya Udaif ya hadis yang Udaif nah sedangkan secara matan secara matan tadi kita lihat hadisnya di sini ya secara matan hadis ini ini eh sedikit bertentangan dengan ayat Al-Quran dalam jis 29 wa anna masa jidak wa anna anal masa jadi masa jidalillahi salatari umma allahi ahada ya mahjid itu miliki Allah maka jangan aku menyuruh seorangpun di dalamnya ya nah sedikit bertentangan dengan ayat ini tetapi teman-teman sekalian kalaupun mau dipakai juga kata karena ini mau dipaksakan juga maka kita lihat konteksnya ya secara teks begitu tetapi kita lihat konteksnya bagaimana teman-teman konteksnya adalah kita lihat kisah selanjutnya di sini ya kan Rasulullah da'uhum ya Fasallu ilan masyrik ya fakal lama sajid ya kita zoom di sini maka lanjutan dari kisah itu tadi sajid sajid al-aqib fakal lama sajid wal-aqibu Rasulullah s.a.w. dua-duanya itu ngomong kepada Rasulullah ya ngobrol ya fakal lalahumma Rasulullah s.a.w. Rasulullah berkata kepada keduanya siapa tadi sajid dan aqib kata Rasulullah apa aslima masuk Islamlah kamu ya Rasulullah dakwah ya soko lakot aslam nakoblak kami telah Islam sebelum kamu ya kata Rasulullah kadha betumah kalian berdua dusta yang mena'ukuma minal islam dua'a'ukum lillahi walada' ya atau ini iddi'a' ya apa namanya yang menghalangi kalian dari Islam adalah kalian menyeru Allah emak mau mengaku apa namanya mengklaim Allah punya anaknya waibadat hukuma as salib dan kalian menyembah kalian berduanya kali menyembah salib dan seterusnya ya teman-teman sekalian di sini ulama berkomentar ya buasanya di sini konteksnya adalah Rasulullah mengecualikan orang aslin hajran dibolehkan dia melakukan ibadah di situ sholat ya pasalnya sholatnya soal di situ karena apa karena Rasul ingin mendakwahi mereka ya setelah itu rasul dakwah kalau dilarang maka mereka akan kabur enggak jadi enggak jadi rasul mereka enggak kena dakwah orang udah jauh-jauh ya dari dari Najran datang masa dibiarin aja karena rasul mau dakwahin maka rasul biarin bukan serta-merta kalau ada orang bilang ya enggak papa orang Nasrani buat misa di masjid silahkan itu salah konteksnya enggak begitu konteksnya adalah karena apa ketika itu rasul mau dakwah kalau seandainya mereka membuat misa atau ibadah di masjid maka silahkan setelah itu dakwahin mereka kepada Islam seperti ini eh pemahaman yang saya pahami jadi eh ringkasannya adalah dari segi sanat hadis ini lemah ya sanatnya lemah la yuhtajjubi tidak bisa dijadikan hujah teman-teman sekalian jadi untuk hukum ini perlu hadis yang minimal adalah hasan ya kalau daif bahkan yang daifun jidan tidak bisa dijadikan hujah apalagi untuk falil amal enggak bisa daifun jidan kemudian yang secara matan secara matan alis ini bertentangan dengan ayat yang lain ayat Al-Quran wa annal masa jidalillahi falatadu'umma'allahi ahadzah kemudian jika ingin dipaksakan juga oke maka harus dilihat konteksnya hadis ini adalah Rasulullah s.w.t. membiarkan mereka karena mengharapkan mereka ingin dengar dakwah nabi ya biar mereka enggak kabur di dakwah seperti itu ya Maka teman-teman sekalian kita bijak menyikapi apa yang kita baca ya tidak serta-merta kita terima ya hasil pencarian yang saya cari mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian banyak kekurangan dan kesalahan mohon dikritik teman-teman ya mohon kasih masukan mungkin kesalahan dalam memahami kesalahan dalam baca silahkan tulis di kolom komentar mudah-mudahan bermanfaat dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati